Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 daripada memberi dari toko. Jika misalnya harga satu kot bunga adalah Rp20.000, sekarang SMP Negeri 2 Pangguran memberi lebih dari Rp300.000 pasti. Maka kami sudah menghemat sekitar Rp6.000.000. Next. Ini adalah produk kami yang kita tahu telah kami buat di Semola. Next. Jika kita lihat, tentu saja cara pembuatannya cukup mudah, karena bahan-bahan bahannya telah ada di sekitar kita. Next. 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 Produk kami yang kedua adalah taman gantung dari botol klas-klas. Idealnya setiap sekolah memiliki taman. Namun, ada beberapa sekolah yang belum memiliki taman karena kurangnya lahan. Sama hanya dengan sekolah kami SMP Negeri 2 Pangguran. Namun, itu tidak menjadi alasan bagi kami untuk tidak memiliki taman. para sekolah SMP Negeri 2 Pangguran memanfaatkan botol pasti bekas untuk dijadikan sebagai wadah tanah. Cara membuatnya cukup-cukup mudah, karena bahan-bahannya ada di sekitar kita. Next. Berikut kami tampilkan gambarnya. Next. 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 Produk yang ketiga adalah biopori dari pipa plastik bekas. Biopori adalah lubang-lubang kecil yang terdapat di dalam tanah yang diakibatkan oleh aktivitas organisme di dalamnya. Seperti misalnya cacing, perakaran tanaman, layak, dan fauna lainnya. Fungsi biopori adalah selain untuk pemanfaatan limba plastik, juga dapat membantu tanah agar lebih mudah untuk menyukurkan tanah. Cara membuatnya cukup-cukup mudah, pesaksikan bagaimana dengan pembuatannya. Ini adalah cukup mudah karena kita hanya memerlukan peralatan yang sederhana. Next. 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 Dari pembahasan kami, kami menarik kesimpulan yakni sampah plastik adalah sampah yang sangat sulit diuraikan walaupun sudah ratusan hingga ribuan tahun. Walaupun begitu, kami menggunakan sampah plastik menjadi bahan berguna dengan cara yang sederhana karena tidak memerlukan peralatan yang mahal. Jadi kami memanfaatkan sampah bekas plastik adalah semangat di SMP Negeri Dua pengururan untuk menjadi sekolah adiwiata yaitu sekolah yang peduli lingkungan. Saran Next. Saran yang ingin kami sampaikan adalah kami berharap bahwa generasi muda mampu generasi muda mampu menginspirasi masyarakat dan juga pemerintah daerah agar senang-senang menjaga dan antara dari ancaman horor sampah plastik sehingga tahun coba tahun nomor dua akan tetap terjaga bersamanya hingga ke ujung dunia. Sekian dan terima kasih. 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 Terima kasih.